Bergabungnya Sandiaga Uno ke P3 ini menambah deretan jejak karirnya dalam politik. Langkah ini disinyalir menjadi pintu bagi Sandi untuk berlagak di ajang kontestasi pemilihan presiden. Nama Sandiaga Uno terus dijagukan di Pilpres 2024, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Berlabuhnya Sandi ke P3, saya akan memberikan angin baru bagi Sandi. Di tengah bursa bakal calon wakil presiden yang sudah dijajaki oleh tiga nama bakal calon presiden. Masih belum ada kepastian kemana langkah politik Sandi nantinya. Apakah maju sebagai bakal calon pres atau maju menjadi calon presiden dengan menggeser salah satu calon pres yang sudah ada. Dan saudara meskipun di atas kertas nama Sandiaga Uno lebih kuat sebagai sosok calon wakil presiden, namun ternyata peluangan menjadi calon presiden bisa saja terjadi. Meski hasil survei tidak signifikan namun dinamika politik memungkinkan Sandi melangkah maju sebagai calon presiden. Dan kita akan lihat bagaimana ini dia survei elektabilitas Sandiaga Uno versi Litbang Kompas. Survei elektabilitas Sandiaga Uno kita lihat dulu untuk yang berwarna hijau ini adalah capres. Peluangnya di tahun 2022, bulan Oktober tepatnya yaitu 2,4 persen. Sementara di Januari 2023 peluang Sandiaga Uno menjadi calon presiden itu sebanyak 1,3 persen. Sementara di bulan Mei 2023 peluang Sandiaga Uno menjadi calon presiden itu 1,26 persen. Ya, selanjutnya yang memang menjadi elektabilitas terbesar Sandiaga Uno itu adalah calon wakil presiden. Jadi survei menurut Litbang Kompas menunjukkan di Oktober 2022, survei untuk Sandiaga Uno menjadi calon wakil presiden sebesar 10,6 persen. Selanjutnya Januari 2023 12,4 persen angka ini akan terus naik. Tapi di bulan Mei 2023 angka 12,4 persen turun menjadi 11,9 persen. Walau demikian elektabilitas Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden masih banyak begitu ya didukung oleh masyarakat Indonesia. Dan selanjutnya saudara kita lihat lagi soal apakah langkah Sandiaga Uno bergabung ke PTG ini akan berdampak pada elektoral ke depan. Karena kita tahu bahwa Sandiaga Uno sebelumnya berada di Partai Gerindra. Dan hasil survei Litbang Kompas merekam relasi elektoral antara Sandiaga dan juga P3. Jadi pada survei Mei 2023 Litbang Kompas melakukan survei elektoral jumlah pemilih yang mendukung Sandiaga maju sebagai bakal calon wakil presiden berdasarkan partai politiknya. Nah kalau kita lihat lagi ini dia memang paling tinggi di survei Mei 2023 itu Sandi berada di Partai Gerindra. Ini adalah partai yang sebelumnya ada Sandiaga Uno walaupun sekarang sudah resmi menggunakan jaket hijau begitu ya. Kalau di PDIP 16,7, Demokrat 10,4, Partai Golkar 6,3, Nasdem dan juga PKS 5,6, PKB 4,9 persen, PAN 4,2 persen. Dan saat ini yang berada di Partai Kaabah gitu ya di P3 2,8 persen untuk Sandiaga Uno. Sementara untuk di Partai Perindo itu di 2,1 persen. Selanjutnya lagi kita lihat bagaimana memang respon pemilih Partai Gerindra ini tercatat paling tinggi. Sekali lagi karena Gerindra adalah partai yang dinaungi Sandiaga Uno sebelum ke P3 begitu ya. Selanjutnya survei juga menangkap pengalaman memimpin yang dilakukan Sandiaga Uno menjadi pertimbangan yang banyak sekali disebutkan responden ketika memilih nama Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden. Meskipun secara usia tidak lagi masuk kategori kelompok pemilih milenial dan nyatanya hasil survei menunjukkan gaya dan juga gestur Sandiaga lebih dekat dan membumi di kalangan pemilih muda. Apakah itu efek dari Instagram kita juga belum tahu begitu ya. Tapi terlepas dari itu adalah pertimbangan pilih Sandi jadi cowok pres diantaranya adalah memiliki pengalaman dan juga prestasi sebagai pemimpin. Itu presentasinya ada di 27,3 persen. Lalu bagi yang ingin memilih Sandiaga Uno sebagai cowok pres karena memiliki pribadi yang sederhana dan merakyat. Alasan itu mendapatkan presentasi 23,1 persen. Tegas dan berbibawah ada 7 persen berpendidikan tinggi 6,3 persen muda berjiwa pengusaha 5,6 persen. Itu dia bagaimana pertimbangan para pemilih untuk memilih Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden. Selanjutnya kita lihat lagi ini adalah bagaimana pertimbangan yang masih memang banyak dipilih masyarakat milenial khususnya kepada Sandiaga Uno dan juga masyarakat Indonesia. Cocok jadi pemimpin saling melengkapi 3,5 persen, ahlak baik, ramah 2,8 persen. Kinerja bagus 2,1 persen, suka saja 1,4 persen katanya. Jadi memang belakangan juga Sandiaga Uno juga kerap aktif di media sosial bagaimana kegiatan-kegiatan sehari-hari dari Sandiaga Uno ini di-upload atau di-posting di Instagram pribadinya Sandiaga Uno. Itu dia mungkin juga menjadi pengaruh terhadap nama besar dari Sandiaga Uno. Dan juga jejak karir politik dan bagaimana beliau bersikap di depan masyarakat Indonesia itu juga memang menjadi salah satu pertimbangan dari elektabilitas Sandiaga Uno.